Halo assalamualaikum guys ketemu lagi sama gue Rizky di video kali ini gue habis pulas akuarium pulas total karena udah lama juga gue pengen sesuatu yang baru terus bisa kalian lihat disini juga karena lagi gue karantina karena kelihatan ada jamur gitu jadi gue karantina sementara nah berhubungan ini setting akwarium dari awal gue mau kasih tau nih ke kalian mau sharing aja ini setup akwarium gue untuk ikan meskoki karena ini akwariumnya ukuran 60 cm x 30 x 35 guys ini merk gex akrilik kenapa gue pilih akrilik karena dia enteng guys jadi kalau dibersihkan diangkat-angkat dan ya lebih awet juga sih menurut gue nah terus kalau kalian lihat ini kaca buat apa ini sebenarnya ada fungsinya guys nanti kita bahas nah sekarang kita mau masukin filternya guys nah ini gue pakai filter pakai filter top filter biasa guys yang pabrikan yang bisa kalian beli di toko-toko aquarium atau online gitu nah ini gue pakai yang merek merek Nikita gue beli boxnya terpisah ini box yang ukuran jumbo nah ini guys box ukuran jumbo nah gue pakai dua box jadi disusun dua nah yang paling bawah ini guys yang paling bawah ini buat media biologis guys nah jadi nih fungsi kaca ini buat nahan ini guys karena ini filter biologisnya lumayan berat gue cuma pakai kermit ring jadi dia harus ada penahannya nah ini gue kasih kaca nih nah dia jadi kuat gitu guys nah jadi ini masih kosong nah tipsnya kalau yang di box paling bawah ini ini kan buat media biologis guys ini pipa outputnya ini harus ditinggiin sedikit guys biar airnya ada terkenang gitu biar medianya itu selalu terendam air biar bakter di pembaikan penggaman nah gue itu pakai ini guys nah gue ngeja biologisnya itu pakai keramik ring ini guys ini keramik ring ini sama ada biogol sedikit doang sih rekan-rekan semacam masukin ini masukin dicotohin aja kira-kira biar dia keren nah begitu kita tumpuk bangkanya ini guys box kedua nah ini karena boxnya pabrikan gak tau ya dia itu emang didesain biar bisa ditumpuk atau emang gak sengaja gue temuin aja ya jadi ini ukurannya enak banget guys pas gitu jadi rapi nah gue tuh tipikal orang yang rapi ya jadi pengen melihat segala sesuatunya tuh rapi gitu nah ini udah deh ini dimasukin nah ini media filter mekanisnya ini biasa busa biasa nah dibawahnya ini kan ada sekat dibawah sekat ini dikasih karbon aktif guys apa arang gitu nah ini secara berkala diganti nih tiga bulanan lah diganti karena dia ada masa ada masanya ya guys jadi gak gak bisa selalu nah udah gini nah jadi nantikan mesin disini nanti pipanya kalian sebenernya sih bisa aja kesini langsung cuma karena ini kan bolongannya gak disuplas kiri sini tapi ada disini nah jadi gue buat dialog tipanya nanti dari bawah sini terus kesini nah ini masuk di sharing di sharing filter mekanis terus turunkan airnya kesini kesini terus kesini deh keluar gitu guys nah sekarang kita susun kesini guys ini gue pakai mesin hikari wp 103 ini 1600 liter per jam nah jadi settingan lupa begini masuk masuk mesin disini masuk mesin disini kita taruh pojok biar dia yang gak 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 megang gue guys banyak yang salah sebentar guys mener in dulunya terus bal ini kenapa gue bikin blog biar kerehatan rapi aja ya guys sebenernya sih bebas aja sih cuma gue orangnya pengen terlihat rapi terus gitu guys jadi ya begini nah ini kesini ini pipa yang di atas ini guys jadi dia di bawah filter ini untuk pipa panjang pipa panjang oke guys oke guys oke guys Sampai 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 ini ada yang salah guys aku lupa nyusunnya gimana persesnya begini ya oh ini ada yang lagi guys i see nah begini guys sip 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 oke settingan filternya kayak gini guys nah bisa kelihatan kan perhatikan guys jadi enak gitu dipandang nah sekarang kita masukin ini selang air atur guys nah sebenernya sih ini tentatif aja ya eh maksudnya opsional kalian bisa pakai ini air atur lagi atau ngandelin dari pucuran output ini juga gak ada masalah sih sebenernya cuma karena gue punya air aturnya dua lubang jadinya rada sayang kalau lubang satunya dimanfaatin guys untuk pengajar kesini ini biarin gantung disini ini dimaksikan semua ini oke sekarang kita kasih lampu nanti tanggap guys untuk silam sip nah ini guys settingan akwarion masko kiko oke nanti kita pinggir isa air nanti kita lihat videonya kalau isa air ya guys oke enak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati